Intro Puluhan orang banjar yang berada di perantauan menggelar prakongres budaya banjar keempat di Hotel Cemara Jakarta dari tanggal 28 hingga 30 November 2018. Prakongres yang mengangkat tema, pemantapan nilai budaya banjar dalam menjemput zaman ini menghadirkan beberapa orang narasumber, diantaranya Taufik Arbain. Puluhan orang banjar yang berada di perantauan menggelar prakongres budaya banjar keempat di Hotel Cemara Jakarta dari tanggal 28 hingga 30 November 2018. Prakongres ini yang mengangkat tema, pemantapan nilai budaya banjar dalam menjemput zaman ini menghadirkan beberapa orang narasumber, diantaranya Taufik Arbain. Gelar-gelar kesetiaan. Kapan memahami kebudayaan banjar itu dalam gelar pemikiran? Apa yang dilakukan oleh Abang Sadeh, benar-benar, bagian daripada konstruksi untuk kita keluar dari kita keluar dari pemahaman selama ini kebudayaan hanya dipahami soal tangible tapi bagaimana keluar menjadi intangible. Berpikir tentang transportasi banjar itu bagaimana transformasi pemikiran segala macam. Kita masih lemah di gelar pemikiran. Karena kita memahami kebudayaan banjar hanya soal tarian, gigrat, dan segala macam. Ini segera catatan recommended yang penting untuk kebudayaan. Yang kedua, yang terjadi juga pada kebudayaan kita, termasuk juga yang dilakukan oleh pemelintah, saya kira, kita maaf. Ada di Kotomi, kalau ini wilayah kebudayaan, ini wilayah kelagaman. Padahal banjar itu kan terbentuk adat bersendikaan sara, sara bersendikaan kita pulang. Nah, mengapa kebudayaan kita banjar yang oleh kita sendiri terjadi di Kotomi? Saya malah berpikiran ke depan, kebudayaan banjar justru harus merekat kuat dengan Islam. Ketua Umum Kerukunan Bubuan Banjar Rudi Arifin Waya ditakuni Prima TV, tengah hari Kamis 29 November 2018 memadakan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bubuan Banjar sejak bodo tabek ini dalam rangka persiapan Kongres Budaya Banjar di tahun 2019 mendatang. Sehingga prakongres yang bertukar pikiran supaya kebudayaan banjar ini terus bisa lestarih wan diwariskan generasi ke generasi. Akan kembali dibicarakan pada Kongres Budaya Banjar kelima di Banjarmasin tahun 2019. Kehadiran orang banjar di perantauan dalam pra-KBB ini sangat diharapkan. Lantaran ujar Gubernur Kalimantan Selatan dua periode ini, budaya banjar harus bisa terus lestarih walaupun dibawa orang banjar sudah keluar dari tanah kelahiran atau leluhurnya ini. Rudi Arifin berharap kegiatan ini akan bisa mengeluarkan poin-poin kesepakatan agar kebudayaan banjar terus bisa membumi hingga ke tanah perantauan. Orang banjar ini ada di mana-mana gitu. Jadi yang jelas untuk hari ini kita mengundang itu 20 kerukunan Bubuan Banjar di berbagai provinsi, baik di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sendiri, kemudian dari Jawa juga dari 20 provinsi yang hadir di 19. Nah insya Allah nanti Kongres Budaya Banjar itu dihadiri baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri juga. Sehingga kita bisa menghimpun masukan-masukan apa yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama-sama dengan kerukunan Bubuan Banjar untuk lestarinya budaya banjar dan juga kalau istilah bahasa sekarang ini lebih menjual gitu untuk adat budaya banjar ini ke tingkat nasional maupun internasional. Pak ini kan sudah yang keberapa kalinya, Kongres ini kan sudah berapa kalinya kalau Pak? Apa Pak yang bisa diambil Pak dari sudah berapa kalinya? Yang jelas kita sudah melaksanakan empat kali kan? Iya Empat kali dan insya Allah nanti yang kelima 2019 Kabit Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Ahmad Sobekti berharap prakongres yang membicarakan permasalahan yang akan dibawa pada Kongres Budaya Banjar kelima di Banjarmasin bisa merumuskan yang terbaik. Pada saat Kongres seluruh kula-kula banjar yang ada di Nusantara itu mereka akan membawa artinya mengenang kembali dan membawa tradisi ini, budaya dan seni banjar itu tampil. Pak yang dilibatkan nanti dari mana aja Pak? Bubuan Banjar mana aja Pak? Ada 20 provinsi di Indonesia, 3 negara, Brunei, Malaysia dan Singapura. Harapannya nanti gimana untuk menjelang Kongresnya ini Pak? Harapannya ya mengikat dari sorotnya rame yang jelas supaya kawan-kawan kula-kula kita yang ada di negara lain, di daerah lain, di provinsi lain tidak sampai hilang budaya banjar itu mempertahankan mereka. Prakongres Budaya Banjar keempat yang dihadiri sekitar 20 kerukunan orang banjar yang ada di berbagai provinsi di Indonesia mendapat perhatian wan dukungan dari pemerintah Kalimantan Selatan.